Bidang Rekayasa Produk Hayati Bidang Rekayasa Produk Hayati Yang pertama adalah produksi biopestisida menggunakan kombinasi trichoderma harziarum dan minyak jeruk-purut. Yang kedua yaitu studi pengaruh beda suhu, uap campuran, dan suhu air pendingin pada proses penyulingan uap terhadap rendemen dan kualitas minyak atsiri. Kemudian yang ketiga yaitu optimasi parameter proses penyulingan uap minyak atsiri untuk peningkatan rendemen dan kualitas atsiri. Pada tahun 2019, yang pertama adalah optimasi parameter proses penyulingan uap minyak atsiri untuk peningkatan rendemen dan kualitas atsiri. Kemudian yang kedua adalah produksi message oil hypoallergenic yang mempunyai efek relaksaksi berbasis produk atsiri lokal. Kemudian yang ketiga yaitu studi performa mixed culture terilmobilisasi terhadap kadar etanol dan asam laktat pada produksi kefir dari susu sapi. Lalu yang keempat adalah studi isolasi senyawa rhodinol pada pemisahan komponen minyak serai wangi dengan evaporasi vakum. Kemudian yang kelima adalah pengukuran tersetimbangan uap cair campuran citronerol dan citronerol untuk pengembangan teknologi pemisahan komponen minyak atsiri. Yang keenam adalah formulasi moisturizing lotion pada kulit daeratropis berbasis minyak kenanga, minyak jeruk purut, dan minyak nilam sebagai bioaktif. Berikut adalah penyelitian yang dilakukan pada tahun 2020. Selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah PKM yang dilakukan pada tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!